Diduga saling tuding melakukan kecurangan dalam pemilu dua kelompok pendukung partai terlibat bentrok akibatnya satu orang terluka, terkena panah dan harus dilarikan ke rumah sakit Pleno penetapan suara tingkat kabupaten yang berlangsung di Kabupaten Lanjaya, Papua, Pegunungan berujung bentrok, sodara Peristiwa ini terjadi pada minggu sore kemarin Dua kelompok pendukung partai terlibat bentrok dan saling serang menggunakan parang dan juga panah Diduga bentrokan terjadi lantaran salah satu pihak menuding petugas PPPD melakukan kecurangan dalam pemilu dan menguntungkan partai lain Untuk melerai, kedua pihak puluhan personil polisi diterjunkan Di Majalengka, Jawa Barat, Sodara, proses rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan pemilu 2024 Juga diwarnai protes caleg dari Partai Amanat Nasional Protes terjadi saat saksi dan caleg DPRD Majalengka tiba-tiba masuk ke ruangan rekapitulasi dan meminta untuk menunda rekapitulasi dan penanapan hasil penghitungan pemilu 2024 Mereka kecewa dengan sikap Bawaslu yang menerima laporan caleg lain terkait adanya dugaan pergeseran suara Pelaporan ada penambahan suara Tapi di internal partai itu sendiri Dan kami datang ke sini yang memang baru tahu juga Hari ini saya baru saja datang ke sini Karena ya ada informasi bahwa ini ada berselisih Tapi selisih tersebut tidak dikonfirmasi kepada kami Sebagai ketua partai dan bisa ada jajaran yang lain Kami juga bisa pasti bisa duduk bersama dulu Dan kami tidak merugikan suara Partai Amanat Nasional Bahkan saya tidak mau satupun berkurang yang sudah ada di D1 itu tersebut Polisi telah mengamankan sejumlah orang Dalam munjuk rasa yang berakhir icu di depan kantor KPU Sinjai, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu Mereka yang diamankan karena diduga sebagai provokator dan membawa senjata tajam hingga bom Molotov yang disimpan di mobil pickup Tujuh orang warga di desa Kasih Buleng telah ditetapkan sebagai tersangka Satu di antaranya adalah seorang perempuan Nah tersangka tersebut Kemudian kami kembangkan Ada dua yang diamankan Di daerah Sinjai Utara Ada satu orang Yang kita katakan sebagai Aktor intelektual lapangan Yang sampai dengan saat ini Masih kita buru, kita kejar terus Terima kasih Terima kasih